hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya akhirnya tiba saat yang ditunggu-tunggu siapa yang nunggu ya aku sueneng banget akhirnya bisa makeover kamar ini walaupun sederhana simple insyaallah pas dan cocok dengan yang kita butuhkan di video kali ini aku akan spill mulai proses pengecatan beberapa cuplikan unboxing perintilannya dan penataannya plus spill total budget yang aku keluarkan untuk makeover sederhana ini maka dari itu langsung saja maju jalan menuju prosesnya ini adalah penampakan kamar sebelum di makeover disini aku hanya akan mengganti catnya ya teman-teman yang menurut aku cat sebelumnya kurang terang dan bikin ruangan jadi kelihatan redup jadi mau aku ganti dengan warna putih dari nippon pen disini aku beli cat nippon pen yang 5 kg itu kepake sekitar 3 kg untuk mengecat kamar ukuran 2,8 x 2,6 meter ini untuk 5 kg cat nippon pen ini seharga 183 ribu jadi untuk kamar ini budget catnya sekitar 110 ribu ya teman-teman bisa catnya aku gunakan untuk mengecat kamar mandi seperti yang sudah tayang di video kemarin dan insyaallah next video adalah makeover tipis-tipisan kamar mandi ya teman-teman nah sebelum dicat ini tadi aku pasang lakban seperti biasa di keramik yang nempel di dinding supaya nggak meluber-meluber kecipratan hempasan catnya dan bagian bawah juga aku alasi dengan kardus bekas supaya aman jaya sentosa nggak capek-capek kerja dua kali harus menggosok bekas catnya yang memerlukan tenaga ekstra ya oh iya untuk menghemat lagi biaya makeover kamar ini tentunya ini aku cat sendiri ya teman-teman sudah biasa dan sudah lumrah saat menjadi emak-emak yang belum jadi emak-emak tidak akan mengerti berharganya uang 100 ribu ya selama bisa dikerjakan yuk dikerjakan sendiri kalau masih muda dulu kebalik konsepnya kalau ada yang selama bisa di handle dan dikerjain dengan happy nggak ngedumel ya digas aja terus kebetulan aku suka menguli ya teman-teman jadi aku ngerjainnya dengan happy sambil nyanyi-nyanyi ini juga sambil ngomong anak-anak ya bun jadi di video bakalan banyak anak-anak bersliweran dan itu karena saya sambil ngomong alhamdulillah seperti ini sudah mengerti ya mereka sangat bisa dikondisikan saat mamahnya menguli nah seperti ini penampakan before after setelah dicat ini tipis banget perbedaannya karena nggak ekstrim banget karena cuma penggantian cat aja tapi alhamdulillah ini lebih terang dan lebih terlihat lega ruangannya karena memang warna putih itu memberikan kesan lebih luas pada ruangan ini tidak disarankan meniru untuk ibu-ibu yang kurang tenaga ekstra untuk menirukan aksi menguli sendiri kalau ada yang suaminya bisa nguli atau bisa ngecat sendiri ya dipasrahkan saja kepada suaminya kalau bisa dikerjakan orang lain kenapa harus saya ya toh untuk yang pundi uang-uangnya melimpah pakai saja konsep kalau bisa bayar orang kenapa harus saya yang mengerjakan begitu ya supaya tetap selai tangannya nggak belepotan kayak aku sekaligus ini ya positifnya berbagi rezeki kepada bapak tukang ya kan bun jadi mau bagaimanapun jalannya sesuaikan dengan kondisi masing-masing karena itulah banyak jalan menuju ke Roma tapi saya tidak tahu jalan menuju rumah Roma Irama Judi Ted nah ini adalah cuplikan unboxing barang-barang perintilan yang oh ya untuk budget makeover kamar ini tergantung kebutuhan masing-masing ya bisa dialokasikan ke barang-barang yang memang dibutuhkan contohnya kalau pengen makeover kamar eh budgetnya baru cukup buat beli kasur ya yang dibeli pertama kasur dulu nabung lagi baru beli perintilan yang lain begitu bisa disesuaikan dengan budget masing-masing pokoknya nah ini tadi aku minta tolong pak tukang buat masangin ambalan karena untuk pengeburan saya masih belum punya pur ya besti-besti oh ya ini aku punya sisa karpet ini sisa ya dari pemasangan karpet di dapur dan di kamar masing-masing masih disimpen sama emak-emak ini terus tak pakai lagi ternyata ya cukup pasti gumen saya loh tapi ini bagian kasurnya gak ada ya jadi bolong dulu sementara yowis gak apa-apa sebenernya niatnya ini gak aku pasangin karpet tapi aku lihat ternyata masih punya karpet nah ini cukupnya paspol ya temen-temen Alhamdulillah jadi tak pakai aja oke ini aku mulai pasang-pasang ambalannya nah dilanjut lagi tentang budgetnya ya pokoknya budget itu bisa disesuaikan dengan keuangan masing-masing karena disini aku sudah ada kasur walaupun usang tapi ini masih sangat layak dan rajin kita bersihkan walaupun warnanya ini sebenarnya putih tapi sudah menjadi bercorak-corak abstrak oh ya FYI kasur ini usianya sudah hampir 9 tahun ya temen-temen sudah berbagai macam peristiwa menyumbangkan noda di kasur ini terutama karena ada anak-anak dari masvatan mulai bayi bubuknya juga disini walaupun gak pernah kena ompol tapi tumpahan air, minuman, makanan, susu dan sebagainya membuat kasur ini sangat terlihat melas ya bun ya bahkan bagian bawahnya ini ada yang bolong karena kecantol sewaktu kita menjemurnya kok ngomongin tentang kasur ini sedang memasang perintilan kamar oh ya untuk harganya nanti aku spill ya temen-temen sik-sik tunggu dulu nah untuk semua kejadian yang terjadi kepada kasurku itu sebenarnya semuanya itu hanya alasan ya temen-temen salah satu faktor yang membuat kita belum beli kasur baru ya karena belum ada dana seperti itu bahkan budget untuk makeover ini loh belum bisa menggantikan kasur bulu kesayangan ini ujung-ujungnya adalah full-loose-full-loose memang tidak bisa membeli semuanya tapi semuanya butuh full-loose bestie bukalah mata batinmu bestie jangan makan cinta terus sadar bestie bercanda ya bunda-bunda nah ini intinya kasur kesayangan kita dari awal menikah dengan suami yang menjadi saksi saat dua hati bertemu di jalan maka jadilah hati-hati di jalan selain itu kasur ini juga tempat kita meraih mimpi maka dari itu untuk bermimpi kita harus tidur dulu toh ya makanya meraih mimpinya di kasur wes lah setelah terpasang kasur buluknya yang buru-buru aku mau masang spray estetik sebagai misi berkamuflase menutupi aib-aib dan menyepadankan opoto menyemaratakan dan mengimbangi dengan dimana tempat ini penuh dengan keestetikan yo kudu estetik jadi kasurnya dipakain spray dulu mari dibuntel menggunakan spray dengan rapi ya artis-artis apa yang selalu rapi rapi amat alah lanjut sebenarnya aku tuh di video ini pengen serius tapi kenapa selalu meletri kese yowes ini tak pasang spray putih sudah ya supaya kelihatan bersih bed covernya juga sudah selanjutnya ini aku pasang tirai gordennya nah disini aku juga baru beli si tiang gorden dan berakatnya berakatnya ya teman-teman teman-teman yang ngekos atau sering pindah-pindah lagi ngontrak atau apa-apa pengen pasang gorden eh sama ibu kosnya belum dikasih tiang gorden terus pakai ini aja gak usah yang mahal-mahal ini murah meriah belinya di shopee forever ya bunda-bundi jadi bisa diikhlaskan saat kita pindah ngekos gitu seperti ini penampakannya setelah di makeover dan ini adalah rak putih yang sudah aku unboxing sebelumnya ini aku gunakan sebagai nakas di samping tempat tidur sebenarnya ini bukan nakas ya teman-teman tapi tak pakai yowes cocok yowes tak pakai aja ini bisa untuk menyimpan berbagai macam barang-barang anda seperti itu terus dikasih lampu tidur supaya lebih rame aja ya teman-teman karena ini terlalu polos kamarnya tapi aku suka karena ini kamar utama tempat gelimbang-gelimbung jadi yowes simple aja jangan banyak barang-barang nah seperti ini before afternya ya bestie Alhamdulillah ini sesuai yang kami harapkan dan ini requestan suami memang harus simple karena ini kamar untuk tidur kita jadi kita gak pengen banyak seruintilan barang-barang supaya lebih simple terus lega gitu ya karena ini sempit banget jadi kita gak kasih barang-barang terlalu banyak oh iya untuk lemari nanti aku taruh di ujung kasur tapi ini belum aku masukin ya teman-teman nah seperti ini penampakan makeover kali ini oh iya kali ini aku akan membahas tentang bed cover untuk catnya tadi untuk satu kamar ini kita pakai senilai Rp110.000 kemudian kita tadi beli bed cover harganya Rp180.000 spray set sarung bantal gulingnya Rp80.000 gordennya ini sama dengan gorden yang aku pakai di ruang tamu harganya Rp85.500 untuk ambalan dindingnya aku pakai Ikea Rp50.000 ini pakai dua buah jadi Rp100.000 untuk standing lamp Rp285.000 ya teman-teman rak besinya Rp259.000 benteranya Rp75.000 untuk artificial plant atau tanaman rambat yang buat di ambalan itu harganya Rp108.000 treat diffusernya harganya Rp25.000 untuk natural scan candle atau wall dekornya size Rp20.000 x Rp30.000 Rp20.000 terus size Rp40.000 x Rp30.000 tiang gordennya yang aku sampaikan tadi harganya cuma Rp15.000 Rp17.000 dan aku pakai dua ini Rp17.000 sudah satu set ya teman-teman atau sudah mendapatkan dua piece bracket jadi untuk tiang gorden dan bracketnya seharga Rp32.000 gitu ya dan bisa di total sendiri itu totalnya berapa nggak nyampe Rp2.000.000 sekitar Rp1.400.000 atau Rp1.500.000 gitu ya teman-teman pokok eh ini makeovernya memang diusahakan low budget banget jadi nggak terlalu banyak perintilan memang kita tidak membutuhkan banyak perintilan di kamar ini Alhamdulillah kita sudah sangat buka sudah tipis-tipis seperti hotel hotel yang nggak pakai bintang-bintang ini Alhamdulillah sudah terlihat rapi lega dan serasa staycation kata suamiku karena berbeda sekali dengan penampakan kamar sebelum di makeover yang memang masih warna-warni seperti belangi Alhamdulillah aku suka semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai jangan lupa kasih saran dan masukannya ya teman-teman terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe follow juga instagram aku at teriraradini terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai oh iya lupa lagi untuk linknya nanti aku sertakan di description box ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum bye-bye selamat menikmati selamat menikmati